Palang Merah Indonesia sebagai bagian dari gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional berkomitmen melanjutkan layanan kemanusiaan di Gaza dan wilayah konflik lainnya di Palestina. Terkait hal itu, PMI bekerjasama dengan Lembaga Kemanusiaan Lokal di Palestina mengirim 500 unit tenda untuk pengungsi di Gaza. PMI juga menyuruhkan dibukanya akses kemanusiaan yang aman dan tanpa batas secara permanen ke dan dari dalam jalur Gaza untuk menjangkau populasi yang terdampak dimanapun mereka berada di wilayah konflik, termasuk di Gaza Utara. Kepala Markas Pusat PMI Arifin Muhadi mengungkapkan, bantuan tenda diangkut keberbatasan Mesir-Gaza menggunakan truk kontainer. Tenda-tenda tersebut telah dilengkapi dengan toolkit sehingga warga pengungsi dapat mendirikannya secara mandiri maupun dengan fasilitasi tim Bulan Sabit Merah Mesir ataupun Bulan Sabit Merah Palestina. Saat ini, PMI juga sedang memproses pengadaan tenda 500 unit lagi yang diperkirakan kembali dikirim pada akhir bulan Juni. Diperuntukkan untuk pengungsi Palestina mencapai 1000 unit. Hari ini saya tim relawan PMI yang ada di Mesir, berada di Godang Ismailiah. Dan hari ini kita akan mengirimkan 3 tronton truk yang berisi 500 unit tenda dari 1000 unit tenda yang sudah kita pesan ini ke wilayah perbatasan. Hasil koordinasi kami dengan Bulan Sabit Merah Mesir, tenda-tenda ini nanti akan diberikan prioritas untuk bisa masuk ke Gaza melalui pintu Abu Salam. Dari hasil asesmen di lapangan bahwa tenda ini menjadi sangat-sangat prioritas pada saat di mana pengungsi tendanya rusak karena serangan-serangan dari tentara Israel ke pemukiman darurat. Besok sudah berada di perbatasan atau malam ini, paling tidak sudah ada di perbatasan. Terima kasih kepada para pendonor yang sudah menyumbangkan bantuannya melalui PMI karena bantuan Anda semua inilah nanti insya Allah akan meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Arifin menambahkan bahwa Direktur Operasi dan Layanan Medis Kesehatan Bulan Sabit Merah Mesir mengkonfirmasi kebutan tenda keluarga sangat mendesak. Diperlukan sebanyak lebih dari 310 ribu tenda keluarga untuk memenuhi hunian darurat bagi lebih dari 1,4 juta jiwa pengungsi. Terima kasih telah menonton!